Banyak ayat Al-Quran yang menceritakan manusia tapi sifatnya seperti binatang Karena dia tidak jaga imannya Kesucian yang Allah berikan sejak lahir tidak dikawal akhirnya masuk sifat binatang Hidupnya hanya untuk bersenang-senang Tertawa, sendaguro, makan, minum, dan melepaskan syahwatnya Inilah gaya hidup manusia yang durhaka kepada Allah Dia tidak sadar Dia tidak sangka Bahwa setelah kehidupan dunia ini ada kehidupan yang panjang Dia tidak yakin Bahwa setelah datangnya kematian ada kehidupan yang sebenarnya Sehingga dia puaskan nafsunya Dia makan, dia minum, dan dia lepaskan syahwatnya Coba kita lihat binatang Memang hidupnya untuk itu Nah manusia yang melakukan hal seperti itu Apa bedanya dengan binatang? Bahkan lebih hina daripada binatang Karena binatang tidak ada urusan Aku telah tetapkan penghuni neraka jahannam Dari golongan jin dan manusia Kenapa? Allah berikan hati kepada mereka Yang mana hati itu Harus digunakan untuk mengenal Allah Tapi hatinya kosong daripada kebaikan Allah berikan pengelihatan kepada dia Untuk melihat sesuatu yang diridoi oleh Allah Tapi dia juga gagal Dia juga gagal menggunakan matanya untuk taat kepada Allah Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga berikan pendengaran kepada dia Untuk mendengarkan kebaikan Mendengarkan nasihat agama Mendengarkan tausia Mendengarkan dakwah Mendengarkan lantunan Al-Quran Tapi dia juga tidak mampu Dia tidak bersedia Dia tidak punya waktu untuk itu Dia gagal menggunakan telinganya untuk taat kepada Allah Maka mereka itu di sisi Allah Lebih rendah Lebih hina daripada binatang ternak Wais Al-Karni Suatu hari duduk di pinggiran sampah Ini orang luar biasa Dia duduk di pinggir sampah Menunggu sisa-sisa makanan orang Saat itu datang anjing menggonggong dia Maka dia katakan kepada anjing Hei anjing Jangan kau menggonggong saya Makan di sebelah sana Tidak perlu kau menggonggong saya wahai anjing Kalau nanti di akhirat Wais mampu menyeberangi jembatan sirat Maka Wais lebih mulia daripada kamu wahai anjing Tapi kalau Wais gagal menyeberangi jembatan sirat Maka kamu anjing lebih mulia daripada aku Kedudukan manusia yang gagal taat kepada Allah Hakikatnya lebih hina Daripada binatang yang kita anggap hina pada hari ini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya